Hai guys, aku Nanda Hai guys, aku Nanda Hai guys, aku Nanda Baik lagi ke channel youtube aku di video kali ini Sesuai judulnya Aku akan nge-review gel total jerawat Yang lagi viral bisa dibilang Atau emang mungkin aku aja yang terlambat Karena aku tau Di channel youtube aku ini Kalian banyak yang acne fighter So I think it will help you a lot Kalau kalian tau tentang review Gel total jerawat ini Kalau kalian penasaran gimana reviewnya Just keep on watching Seperti biasa, sebelum aku mulai reviewnya Aku akan disclaimer terlebih dahulu Aku itu punya jenis kulit Normal to oily dan juga lebih ke acne prone skin But alhamdulillah Sekarang kulit aku tuh lagi Sangat-sangat dalam kondisi yang baik Tapi sebelumnya ketika aku coba produk ini Juga sebenernya aku lagi Beruntusan parah banget di area dahi So Langsung aja sekarang kita ke reviewnya Oke jadi sesuai judulnya Kalian udah bisa baca Aku akan nge-review produk dari Agnok Agnesur Spot Gel Yang ini Nah jadi ketika datang Dia itu dapet kemasan kayak kotak dulu Gini kan Terus isinya itu Begini-begini isinya Nih Saya tuh gini nih Nanti aku akan kasih zoom in-nya juga Kalian gimana sih kemasannya Secara zoom in-nya Nah jadi Agnok ini tuh Lebih ke gel total jerawat gitu kan Dan dia tuh sebenernya punya Klaim-klaim yang Sangat harus kita bahas nih Apakah klaim ini beneran sesuai Sama Sama Hasil yang udah aku pake It actually takes me a lot of time Itu Untuk aku nge-review produk ini Aku lumayan pakenya lama banget Karena kebetulan Ini kan gel total jerawat Dan Aku itu Tipe yang lagi gak jerawatan parah banget Tapi aku emang Ketika menggunakan ini Aku sempet share Kalau kalian follow instagram aku Aku tuh lagi beruntusan parah Di daerah dahi yang sebelah sini Ini pun Sisa masih dikit sih Kalau kalian keliatan di kamera ya Semoga keliatan Ini sisa udah lumayan sembuh lah ya Kemarin juga ada jerawat di bawah hidung Seperti biasa aku tuh Selalu banyak jerawat di bawah hidung Sama di dahi ya guys Nah mari kita kenalan dulu nih Sama produk ini Nah produk Agnok ini Mereka punya Klaim-klaim produk Yang akan aku bahas Nah Klaim yang menurut aku Lumayan keren Yang pertama kali ketika aku baca I was like No way Kayak gak mungkin lah gitu kan Yaitu dia bisa meredakan jerawat Dalam waktu 4 jam 4 jam guys Seriously meredakan jerawat gitu kan Dan juga Dia itu Punya bahan-bahan aktif Atau hero ingredients Yang menurut aku anti mainstream banget Karena seperti kalian tau Gel total jerawat itu biasanya ya Karena aku udah pengalaman jerawatan Jadi aku tau banget isi Dari gel total jerawat Salah satunya Yang paling mainstream itu pake sulfur kan Yang belerang itu Yang kedua juga pake salicylic acid Nah surprisingly ini Gak ada sulfurnya Gak ada salicylic acidnya Dan dia itu bentuknya gel Nanti langsung aku tunjukin kalian Gimana teksturnya Jadi teksturnya gel Kalau kalian pake tipis Dia cepet banget nyerap Tapi kalau kalian pake redatable Ya it will take a bit of time Buat nyerap Terus juga kalau ditumpuk Sama skincare lain Itu oke Gak ada peeling Dan bagus aja penyerapannya Dan juga di aku Itu oke banget Buat meredakan jerawat dong Pastinya Nanti aku akan tunjukin Di akhir video Kalau kalian nonton sampai akhir Aku akan tunjukin Ada before after Aku pakein di satu jerawat Dan what happen The next day nya gitu loh Oke sekarang aku mau bahas Active ingredients Atau kayak bahan aktifnya Atau juga hero ingredients Yang dia Apa ya Yang dia tampilkan Dan yang dia mau tunjukin ke kita Nah yang pertama Aku tuh liat di kemasannya gitu loh Nanti aku zoom in juga Dan aku foto Aku tunjukin kalian ya Dia itu ada Mangosteen Peel Extract Atau bahasa Indonesia nya Kulit buah manggis Nah ekstrak kulit buah manggis Surprisingly Aku baru kali ini Mungkin sebelum-sebelumnya Pernah tau tentang Ekstrak kulit buah manggis Itu dari iklan TV Dan itu pun suplemen Bukan skincare kan Nah ternyata Mangosteen Peel ini tuh Dia kayak akan antioksidan Yang pertama Dan kedua juga dia punya Zat antibacterial Jadi That's why I think It will help jerawat kamu Buat lebih reda gitu loh Lebih membaik keadaannya Dan yang kedua Dia ada Allium Cepa Bulb Extract Ini aku rada bingung pertamanya Allium Cepa Kayak pernah denger gitu kan Di kelas Kelas biologi Ternyata itu tuh Onion Extract guys Atau bawang bombay Gitu Pokoknya bawang bombay Ekstrak gitu Aku rada kayak Apa? Ada bawang bombay Di dalam Agnog ini gitu Rada kayak shock Karena Baru kali ini nih Aku denger Ingredients Bawang bombay Ekstraknya ya Yang ada pada Skincare gitu kan Dan ternyata Itu tuh Udah terkenal banget Bahkan banyak papernya Aku tadi googling gitu Sangat bagus Buat scar gitu ya Buat scar Jadi Malah Ternyata bukan hanya Buat nyembuhin jerawat Tapi nyembuhin Bekasnya juga So that's really Surprising Buat aku Karena kebanyakan Obat jerawat Hanya untuk jerawatnya aja Bukan untuk bekasnya kan Nah dan yang terakhir Dia ada Amitosegoa Atau vitamin C Nah jadi Seperti kalian tau Vitamin C itu Tinggi akan Antioksidan Jadi pastinya Bagus banget Buat kulit kan Dan juga Vitamin C itu kan Bisa ngebantu Buat Hiperpigmentasi Atau Kehitaman Bekas jerawat So definitely Tiga hero ingredients Ini menurut aku Kalo di combine Itu emang Bagus banget Buat Jerawat Dan bekasnya So it's like All product in one Jadi kalian tuh Kayak gak usah pusing Mau beli Obat jerawat Dan obat Bekas jerawat kan Jadi ini menurut aku Yang lagi dibutuhin banget Sama kalian Kain Encifider So Definitely I like it a lot Though Karena Pengalaman aku Pake ini Ketika aku pake Malemnya Biasanya kalo dia Emang tipe jerawat Yang Udah bengkak Gitu The next day Itu either Dia bakal keluar Putih-putih Atasnya Atau aku pernah Ada jerawat Di atas disini Di alis Itu Bengkak Parah Sampai Kalian tau gak sih Lagi sujud Soalnya tuh sakit banget Tapi dia tuh Gak ada matanya Jerawatnya bengkak aja Dan gede Itu aku pakein Emang gak Instant Kayak 4 jam I don't think 4 jam tuh Bener-bener Merdakan Tapi lebih ke Mungkin Merdakan Bengkaknya Gitu loh Nah 2 hari Atau 3 hari Sesudah aku pake ini Setiap pagi dan malam Gak jadi Tumbuh Jerawatnya Guys Aku kira Dia tuh bakal Kayak tumbuh Keluar Putih-putih Gak jadi tumbuh Karena aku Ngalis tuh Sakit banget Karena dia Bengkak Gitu kan Dan juga Kayaknya tergantung Jenis jerawatnya Ya Kata aku tadi Ada jenis jerawat Yang Dia bakal Ketika kalian Oles ini Dia bakal keluar Kayak pustula Atau keluar Kayak nanah Putih-putihnya Tapi ada juga Yang bakal Langsung mati Bahkan Gak jadi tumbuh Gitu loh So I think it depends On the kind of acne You have Or the kind of pimple That you have So That's all Jadi Pengalaman aku Honestly Aku suka Sam produknya Walaupun Awalnya aku agak sedikit Skeptis Kayak Is this going to work Karena aku sebelumnya Pernah pake acne gel Dan rada kecewa Sama produk lain But definitely Ini gak mengecewakan aku Dan juga Ini nih Best seller banget Di Shopee guys Aku liat di Shopee Dia tuh udah kayak Terjual lebih dari 10 ribu Which is Kayak sedih And seneng At the same time Seneng karena Wah ternyata best seller dong Berarti banyak Yang kepake Atau mungkin repurchase Sedihnya Oh ternyata banyak Kayak acne fighter Di Indonesia So I'm kinda like Oh my god You guys have to Semangat Harus semangat lah Harus sabar Menangani jerawat Gitu kan Oke Pada akhir video Seperti biasa Aku akan Ngerating Produk ini Oke mari Let me think Aku akan rating Produk ini 4,5 dari 5 Kenapa Because I really like The texture Dia itu bisa dipake Under makeup Bisa dipake Under skincare Terus kayak Bukan tipe yang sulfur Atau belerang Yang kayak meninggalkan putih-putih Di wajah Dan selanjutnya Dia memang Tidak sesuai claim 4 jam bisa meredakan Tapi lebih ke Tapi lumayan cepet lah Kalau misalnya sehari Kayak malamnya aku pake Terus the next day Bisa keluar putih-putihnya Jerawat itu Itu udah oke banget sih Menurut aku Dibanding Produk klien Dan Apalagi ya Ini lumayan lama Abisnya ini udah sebulan Dan Masih lumayan banyak nih Walaupun dia udah rada kempot Tapi lumayan Walaupun keliatannya kecil Tapi kalian tuh Gak perlu pake Produk yang banyak gitu Jadi dikit aja Tipis Asal ke cover gitu Jerawatnya So that's all Oke guys Akhirnya kita sampai Ke penghujung video Aku apresiasi banget Kalian nonton video ini Sampai akhir Dan anyway Kalau kalian mau beli produk ini Aknok ini Kalian bisa Kunjungi instagramnya Aknok Dan follow pastinya Dan yang kedua Kalian bisa cek Description box Karena aku akan Taruh linknya Di bawah Tinggal klik linknya Dan tinggal check out So I think that's all about Today's video Jangan lupa tinggalin like-nya Di komen Dan di subscribe juga ya Dan jangan lupa juga Kalian harus Hidupin lonceng notifikasi Kalau kalian gak mau Ketinggalan video-video Terbaru aku Setiap minggunya So I'll see you guys On my next video Bye guys Bye guys Terima kasih telah menonton!